Komisi 1 DPRD Jawa Barat mempertanyakan kunjungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihak Komisi 1 berharap kerjasama tersebut benar-benar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Jawa Barat. PEMBICARA 1 yang dihadiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Sementara anggota Komisi 1 yang menghadiri adalah Darius Dolok Saribu, Yusuf Puat, M. Iqbal, dan Bambang Mujarto. Komisi 1 DPRD Jawa Barat mempertanyakan berbagai kerjasama yang telah dilakukan Pemprov Jawa Barat dengan luar negeri yang diharapkan bisa memberikan manfaat untuk Jawa Barat. Jangan sampai pemerintah Provinsi Jawa Barat keluar negeri hanya untuk jalan-jalan semata. Kepala DPMPTSP, Dadang Muhammad, mengapresiasi kritikan yang telah disampaikan Komisi 1 DPRD Jawa Barat. Dadang menambahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat keluar negeri dengan misi tertentu, yaitu untuk mempresentasikan keunggulan dan kelebihan dari Jawa Barat. Hingga saat ini, investasi yang telah masuk ke Provinsi Jawa Barat sebesar 7 triliun rupiah dari investasi asing terkait dengan berbagai kerjasama diantaranya di bidang pendidikan dan agrikultur. Apa-apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya enggak? Dari Pak Bambang itu saya kira itu hal yang sangat wajar. Jangan sampai kita pergi keluar itu tidak ada manfaatnya. Kan banyak yang terdengar istilahnya itu kita pergi keluar itu hanya jalan-jalan. Tapi apa yang saya rasakan, saya punya tugas berat untuk mempresentasikan potensi Jawa Barat. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat, Yusuf Buat, mengatakan terdapat lima negara yang telah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjadi perhatian dari Komisi 1, diantaranya Jepang, Cina, Australia, Rusia, dan Belgia. Apakah kerjasama tersebut bermanfaat atau output apa saja kah yang akan didapatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat? Khusus kerjasama dengan Jepang, tepatnya Provinsi Shizoka, Komisi 1 mempertanyakan pembangunan sekolah internasional di kawasan Karawang yang notabene merupakan kawasan industri di Jawa Barat. Kegiatan-kegiatan kerjasama dua negeri itu outputnya seperti apa? Dan kemudian juga langkah-langkah yang memang ketika kerjasama itu dilakukan misalnya dengan Jepang, Shizoka, kawasan internasional industri city di Karawang itu harus juga menjadi perhatian kita bersama-sama. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!